Intro Hai guys, Surabaya punya acara istimewa nih dimana ada puncak acara ulang tahun SPO yang ketujuh dengan tema Sparkling Surabaya Sore yang cerai ini guys, kita bisa lihat pengunjung mulai berdatangan dan suasana pun mulai ramai dengan deretan stun-stun udah siap untuk disebut mulai dari makanan, minuman, dan pastinya ada rujak cingur makanan khas Surabaya Keseruan pun bertambah karena ada beberapa performance unik nih dari komunitas di Surabaya Yang pertama ada akustik jalanan yang performnya gak kalah sama musisi profesional dan mereka pun menyanyikan spesial lagu ulang tahun buat SPO TV nih Setelah kerasa waktu udah menjelang malam guys Sampai juga di pembukaan parade yang dibuka dengan sambutan dari Ibu Wali Kota bersama Direktur SPO TV Bapak Edi Nugroho Dengan kota Surabaya yang bersih, kota Surabaya yang indah, kota Surabaya yang nyaman maka kita bisa hidup lebih baik dan lebih sejahtera Sian, terima kasih Pembukaan parade pun ditandai dengan bom kertas dan juga kembang api Parade mulai berjalan, beberapa komunitas pun berjalan dan menunjukkan aksinya Jadi agak beda dengan yang kemarin Kemarin sepertinya full kita anak muda, kita sedarang, ya semua keluarga Ada bapaknya seneng, anaknya seneng, semua keluarga seneng Jadi aku bayangin keluarga datang kesini sama anaknya, gandengan sama pacarnya, sama keluarganya seneng Makanya ada bus plus, ada last time, kita lihat tadi menarik sih Ya motivasinya harus nyenangkan pemirsa Makanya kita seksmennya, kita perlebar lagi Jadi orang-orang metropolitan ya usianya sudah lebih tua Itu pun bisa seneng melihat SPO Karena kalau dulu kan kesannya muda banget Gaya muda, selera muda, tapi semua orang suka Harapannya disukain masyarakat Surabaya Bawa nama Surabaya Itu TV nasional ya? Enggak, malah internasional Karena kita kan sudah punya web Web TV bisa ditonton di seluruh dunia Anda sudah jadi televisi dunia Enggak cuma di Surabaya Jadi di web TV ini, anakku yang di Amerika, mereka lihat di mana-mana bisa dilihat Bisa kita lihat nih, penuh dan seru banget Memang keren deh masyarakat Surabaya Dan sampailah kita di puncak acaranya guys Sekalinya Last Child Galaxy pecah suasana Semua larut dalam alunan musik yang enak didengar Dan kalian juga pasti pengen tahu kan Gimana sih Selfie Last Child dan menanggapi acara ulang tahun HBO TV ini Semoga HBO TV selalu ada Di hati masyarakat Surabaya Acaranya semakin beragam Ya, semakin mendidik Tumbuh menjadi stasiun televisi besar Terutama untuk masyarakat Surabaya Bisa mendidik masyarakat Surabaya Untuk menjadi lebih cerdas dan mengerti Dan memahami makna nyara Tayang-tayangannya semakin menarik Dan sering-sering kayak acara kayak gini Support band-band lokal Surabaya Dan gak hanya anak muda guys Yang bisa menikmati acara ini Karena kita punya gestar legenda Siapa lagi kalau bukan? Kusplus Semua pun bergoyang Dan seakan bernostalgia dengan masa mudanya Gak percaya? Nih, kita wawancara ibu-ibu Dan juga bapak-bapak yang bergoyang Seakan lupa umurnya Gimana perasanya setelah melihat kusplus Ini kan juga ulang tahunnya SBO juga Harapannya buat SBO-mu Harapannya buat SBO-mu 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 Menjadi lebih maju Mengikuti zaman terus Semakin kreatif Menjadi legenda Paling enggak itu menjadi TV yang terkenal Sayang, TV muatan Iya, sayangnya semuatan Meningkat menjadi TV yang terkenal Tapi itu kan berlalu cincang Ya, siaya ya Tapi penutara ini udah berapa? Bisa berada di sini Gak kerasa udah sampai juga pada penutup acara guys Lagu kapan-kapan dari KUS Plus dinyanyikan bersama kru HBO TV Itu pertanda, sampai jumpa lagi di tahun depan Dan jangan lupa saksikan program-program HBO TV Karena HBO TV selalu update Kita berjumpa lagi Gak kapan-kapan Kita bersama lagi Mungkin lusak Atau di lain hari Jika HBO TV Kalian anak muda Yang bisa nubah dunia HBO TV Selalu update Sampai jumpa lagi di video selanjutnya